Sentra batu di Setu Cibinong, Jawa Barat ini memang menjadi sentra batu terbesar di Kabupaten Bogor. Itu makanya tidak heran jika masih atau sampai dini hari pun masih banyak para pembeli ataupun para penggemar batu akik yang masih berdatangan, entah itu hanya untuk melihat-lihat ataupun memulai batu mereka karena memang tempat ini buka selama 24 jam setiap hari. Nah berbicara mengenai berbagai jenis atau model batu yang ada di sini memang masih ada yang berbentuk bongkahan seperti ini yang belum dibentuk ataupun dipoles. Ada juga yang sudah berbentuk seperti aksesoris dengan macam-macam model. Ada kalung, ada cincin, ada gelang dengan berbagai pilihan warna dan bentuk. Oh, oh, saya melihat seseorang yang seperti yang saya kenal. Ada banguja di sini juga. Banguja ini juga salah satu pengguruh batu. Banguja, sedang apa di sini kan? Ini lagi bongkak bensuk. Batu-batu cincin. Batu apa? Batu, pacawarna. Macawarna. Pacawarna itu dari mana sih, Bang? Dari garut ada. Bukkabubi juga ada. Nah, bang, di sini kan kita melihat ini ada prosesnya ya. Bisa, kita ngobrol dulu nih sama abangnya ya, kira-kira. Lisik ya. Mas, selamat pagi. Selamat pagi dengan mas siapa? Mas Fajar. Mas Fajar, boleh nggak diceritain? Ini kan dari bongkahan batu. Gimana prosesnya dari batu yang masih mentah ini, dari bongkahan, kemudian bisa menjadi batu yang sudah berbentuk. Gimana itu prosesnya? Prosesnya, ya, kita pertama kan pemotongan, lalu bentuk, baru pemolesan. Tapi motongnya hati-hati emangnya, nggak sampai tangan jadi pendek. Nah, di sini kan saya lihat ada beberapa tahapan itu ya. Ini alat apa nih yang disebutnya? Mesin gerinda, habis dari gerinda baru ke diamond, baru hamplash. Jadi di sini finalnya nih, ini udah halus ya. Nah, kalau untuk memotong kemudian jadi sudah halus, berapa lama? Bisa kisar 10 menit sampai 30 menitan. 10 menit sampai 30 menitan. Berarti sebentar ya, Bang Ujo, ya. Ada contohnya yang sudah jadi nih dari bongkahan ini ke bentuknya yang? Oke. Oh, bukan yang tadi yang... Ini seperti sudah jadi cincinnya, saya diharuskan ya. Kalau ini yang bongkahan tadi, abang jual berapa? Bitaran 250 ribu. Ini cincinnya kan, cincin yang sudah jadi ini kan. Nunggu saya pakai dulu, saya pakai dulu, saya pakai. Kalau garat, tangan aku akan kecilan kayaknya. Jadi kan ini 250 ribu. Kalau bongkahannya sendiri, abang jual berapa? Ya. Bongkahannya sekitar 50 ribu. Jadi orang, iya yang kecil tadi. Jadi abang, pembeli lebih banyak beli bongkahan atau langsung beli seperti itu? Biasanya orang penasaran karena pengen bikin sendiri kebanyakan. Pengen buat dari bahan langsung beli. Aku yang bongkahannya. Karena ternyata juga usungnya lebih banyak kalau sudah dijadikan. Iya, benar. Nah, kalau pembeli sendiri, batu-batu sendiri, biasanya di datang ke mana? Di daerah Sukawumi, Garut, lebih banyak di Sukawumi. Tapi yang paling diminati apa ya, bang, yang kira-kira kalau di sini? Kalau panca warna ya, bang. Iya, panca warna. Baca warna Garut yang telah menikmari sama orang. Bagaimana warnanya 25, main warna-nya apa? Warna-nya apa? Hidup, mewah, biru, sok, manjum. Baca warna apa? Paling banyak di gemarikan, bang, bang. Ya. Main warna. Bungkulan lain, bang. Bungkulan lain itu paling hijau-soska. Hijau-soska. Dari Garut juga. Itu juga. Bang, bang. Ini kan ceritanya, aku kan nggak paham batu ya. Gimana sih melihat batu yang bagus dibandingkan yang mungkin kurang bagus? Biasanya itu kebanyakan milih dari corak sama kulitnya itu yang dipis kalau batu itu. Oh, langsung. Ya, tembus juga. Karena kalau misalnya banyak kapur sejuk, kurang bagus. Hati-hati. Ada kapur sejuk, bagus dong, bang. Iya. Kalau yang unik apa ya, unik? Yang... Apa yang unik aja? Ada. Kayak macam ini. Keluarin koleksinya, bang. Keluarin, bang, koleksinya, bang. Mustika kelapa. Ini namanya mustika kelapa. Mustika kelapa. Karena dia kalau di... Mustika kelapa ya, bang. Nggak, kalau digores ke uang itu luntur ya, uangnya. Diarang batu yang digores sama uang itu luntur. Ini dari... Ini dari... Kalau dia tuh dari mana aja? Karena itu mustika kelapa. Mustika kelapa. Mustika kelapa. Aku pernah dengar mustika kelapa. Aku juga mau koleksi, pak. Oh, nggak. Saya belum punya. Karena bener-bener belum dapet kelapanya. Mau cekajuru kadang, bang? Nggak. Nggak ada. Nggak ada. Bang, kita mau tanya nih. Kalau keuntungan jualan batu di sini itu berapa kira-kira ada ke teman? Kalau sehari bisa nyampe ya, sekitar kisaran 10 persenan lah. 10 persennya berapa, bang? Hari belakang. Tidak tahu saya kalau masalah itu. Boong. Jujur. Tidak tahu kalau masalah itu. Ada bosnya. Oh, ada bosnya. Karena ini kan ternyata pokoknya tiap hari juga, bang Ujok. 24 jam. Jadi sepertinya kehidupan di sini itu tidak pernah mati. Selalu ada saja pembeli yang nggak tahu. Rame terus ya, bang Ujok. Rame biasanya hari apa? Baling rame, malam minggu. Malam minggu. Apalagi ini kita lalu weekend ya. Jadi, rame, bang. Hah? Gimana, bang? Kita unggut selalu malam nih. Udah mau pagi. Ape. Tetap ambil tadi. Oke. Kalau gitu terima kasih ya. Bang Pajar atas. Ininya kita cari-cari lagi. Ini buat aku ya, oleh-oleh ya. Oke. Kita salam Gemsun. Kita nggak lupa. Bagaimana mau ngejari-cari? Nggak lupa. Gimana ajarin apa juga? Nih. Nggak dibayar salam Gemsun. Set. Set. Hehehehe. Kembali Gemsun.